Intro Sahabat, daripada kita memikirkan harga BBM yang terus melonjak Lebih baik, kita kembali membahas seputar dunia burung Nah, ini adalah burung kecil yang ukurannya sekitar 16-20 cm Walaupun kecil, tapi burung ini memiliki suara sangat keras sekali Maka tidak heran, banyak para Kicomania yang ingin memelihara burung ini Harganya sendiri lumayan cukup tinggi, yaitu sekitar 1 juta sampai 2 juta rupiah Para Kicomania menyebutnya dengan sebutan burung Samyong Atau penduduk setempat, menyebutnya dengan sebutan burung Gerogiwa Dalam bahasa Indonesianya, burung ini adalah burung kancilan pelores Merupakan satwa endemik yang menghuni kawasan Taman Nasional Kalimutu Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur Burung kancilan pelores ini memiliki ciri pisit yang sangat cantik sekali Dengan warna hitam di bagian kepala Kemudian, sebagian bulunya berwarna hijau jaitun Dan di bagian leher berwarna merah Akan terlihat saat burung ini berkicau Menurut kepercayaan, masyarakat adat Leo yang berada di wilayah Danau Kalimutu Meyakini bahwa burung ini sebagai penjaga arwah Sehingga, bagi mereka masyarakat adat suku Leo Siapapun orangnya yang secara sengaja ataupun tidak sengaja Melukai ataupun membunuh burung Gerogiwa ini Pelakunya akan mendapatkan kutukan atau mereka akan mengalami celaka Karena sifat burung ini yang penyendiri Dan memiliki warna yang menyatu dengan lingkungan sekitar Hanya sedikit orang saja yang bisa melihat wujud burung ini Burung ini akan berkicau sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu setempat Suaranya juga terdengar sangat dekat sekali Di sekitar hutan arboretum saja Keunikan dari burung Gerogiwa ini memiliki 15 macam suara Orang-orang endek menyebutnya burung arwah Burung ini dipercaya hanya muncul pada saat tertentu saja Misalkan pada saat menjelang upacara pati K2 Dapu Atamata Pada acara memberi makan kepada arwah leluhur yang telah meninggal Burung Gerogiwa merupakan burung penjaga arwah Disebut burung penjaga arwah karena wujud dari burung Gerogiwa Tidak pernah ada dan tidak pernah kelihatan Namun suaranya selalu ada Itu sih menurut kepercayaan suku adat sahabat ya Tapi sebenarnya burung ini adalah burung yang memiliki wujud Bukanlah burung arwah Bahkan orang-orang juga banyak yang memburu burung ini untuk diperjual belikan Karena harganya yang cukup fantastis Katanya sih untuk dijadikan sebagai burung masteran murai batu Selain itu juga akhir-akhir ini sudah banyak orang-orang yang menangkarkan burung Gerogiwa ini Atau burung kancilan flores Atau juga burung samyong Atau juga burung yang menangkarkan 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 burung yang menangkarkan